Intro Pemerintah Kota Kendari Sulawesi Tenggara memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga 25 Juli 2021 Wali Kota Kendari Sulkar Nain Kadir mengatakan masih terdapat tren kenaikan kasus positif di beberapa wilayah namun Wali Kota memastikan berdasarkan evaluasi penerapan PPKM sebelumnya Kota Kendari menunjukkan kurva penularan yang mulai melandai Pemerintah Kota Kendari Sulawesi Tenggara menetapkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga tanggal 25 Juli mendatang Keputusan ini dilakukan untuk mengendalikan penularan COVID-19 yang masih terdapat tren peningkatan di beberapa wilayah Namun Wali Kota Kendari Sulkar Nain Kadir Rabu 21 Juli menjelaskan berdasarkan hasil evaluasi penerapan PPKM sebelumnya menunjukkan perubahan penyebaran COVID-19 di Kota Kendari di sebagian besar wilayah mulai melandai Jumlahnya masih cukup banyak walaupun Alhamdulillah setelah kita evaluasi selama pelaksanaan PPKM level 3 ini untuk wilayah Kota Kendari berjalan cukup baik karena kita lihat ini sudah mulai melandai artinya jumlah penambahan pasien positif itu mulai diimbangi dengan jumlah kesembuhan Wali Kota menambahkan di perpanjangan PPKM kali ini Tim Operasi Justisi akan menegakkan ketentuan PPKM secara persuasif bagi masyarakat agar lebih sadar dan peduli terhadap protokol kesehatan Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan